hai 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 panggilan aslan aku bertanggung jawab di atas semua yang terjadi ini panggilan aslan jadi pastikan cipung tidak keluar daripada pulau dan ajit ya oke tolong ya biar aku yang kelari masalah ini oke ya aku aku dulu ya hmm let the general do his shit ya Hai tuan-tuan 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 sahabat Tuhan saya mesra diri Tuhan sebesar diri tanya ditembak oblog sakit hebat ditembak tadi ya saya saya doang dia enggak dia enggak dicuman di cuman mantar saya menyerahkan diri oke iya saya bertanggung jawab atas semua ini ini ada yang menyerahkan diri semua yang terjadi diketahkan saya di atas nama kl-king roger Hai lima tersama siapa king roger ini tersama king roger ada satu kendaraan datang liga Hai dengarlah kata-kata orang pulau jika lagi kalian bisa ada kegak ada turun angkat tangan turun angkat tangan kalian bakal baik-baik aja Tuhan tolong Tuhan yang bermasalah sini saya sudah serahkan diri Tuhan janganlah menyakitin lagi orang pulau saya ke depan ini untuk menyelesaikan masalah ini Tuhan ya Pak 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 itu dimasukin ke mobil kamu langsung bawa Pak sabar dan misalnya kayaknya saya agak aneh nih dan bentar dengar Hai sudahlah dan jangan disakitin lagi orang pulau jangan kau bangkitkan awal pulau saya sudah serah diri dah buka Pak apa aku masih nyeret seorang ya mana udah 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 denger kabarnya King roger bos King roger kenapa deh Hai kayaknya dia jadi tahanan federal deh itu gara-gara Hai kok jadi kemarin dia nyerahin diri nyerahin diri karena Hai makanya gua nggak tahu itu dia nyerahin diri ke depan lagi Hai bahkan tar dulu dia nyerahin diri ke depan kan kita yang kita lakuin kemarin kan biar semuanya nyaman terus kode nyerahin diri ngapain lo tembak-tembakan kemarin aku polisi anjing makanya gue bingung Hai kan kemarin tuh pokoknya ada di radio udah pokoknya fokus selametin dulu Hai terus cipung sama King roger kan udah tuh udah kita ambil semua nah tiba-tiba udah ngerti radio kata King roger mau nyerahin diri keluar Hai kayak gitu terus tadi malem gua lagi belanja nevi sama pangeran aslan katanya di federal dia King roger ya Hai makanya gue bingung banget kayak gitu anjing bodoh lah ngetep ntar kalau misalkan ada telepon dari King roger atau apa boleh deh nih nih gua bingung kok dia ngapain makanya di nyerahin diri ya kan pangeran cipungur kayaknya fak anjing Hai nah itu makanya juga bingung bahkan sempet ada suar itu polisi katanya mau nerobos masuk ke pulau kan nah itu gua udah koordinir ke anak WT sama merpati udah pada siap kita semua di dalam pulau itu Oh di nyerahin diri kayaknya biar polisinya tuh nggak masuk ngeras ke dalam pulau kayaknya makanya dia nyerahin diri kayaknya ya gua juga nggak tahu sih halo halo ayo itu ngobrol ngomong-ngomong dulu sang di depan halo Tuan King dirimu emang ditahanan polisi iya jid gua capek banget jid gua udah 9 jam jid eh 9 hari jid dalam sini jid udah dirimu dirimu kok bisa ditangkep katanya dirimu nyerahin diri jadi gini gini dah lu nggak mau ke kampol aja jid ngomong-ngomong eh kalau lu ke sini lu juga ketangkep ya Beko jadi gini jid semalam itu semalam kan polisinya minta gua serahin diri kan benar ya semalam iya iya jadi kalau gua serahin diri atau kita bertiga serahin diri mereka nganggap belum clear kan yaudahlah habis kita nembak-nemak di depan kan gua kasihan tuh ngelihat anak-anak pulau gua serahin tuh diri ke depan gua angkat tangan gua bilang gua serahin diri kan terus atasan polisi masih nggak puas lu ngerti nggak gua udah bilang limpahkan kesalahan Ajit dan kesalahan Cipung ke atas sama King Roger masih batu kagak mau dia lu ngerti nggak oh iya iya jadi selagi lu ama Cipung nggak serahin diri mereka nggak mau cabut tuh hukumannya tapi lu sekarang tahanan federal berarti lu ada di federal nih sekarang iya kagak bisa ngapa-ngapain gua lu bayangin ayo udah deh ntar gua gua nego dah sama polisinya dah coba lu ketemu pangeran Cipung lu coba jit bungar nomornya King atuh kacau ya ntar gua gua kasih catatnya yaudah 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 Cipung soalnya rencana gua tadi kalau memang batu yaitu tadi udah bilang 0505 757 757 oke ya Hai ntar kabarin jit iya 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 jadi gini ton King ini aku semuanya udah siap mempersiapkan ini udah siap menyerahkan diri cuman aku takut melangkai Sultan aja jangan kalau lu pada nyerahin diri siap-siap dong 9 jam gua disini orang bego maksud gue juga apa ya kenapa lo nyerahin diri gitu King kenapa enggak dibiarin aja gitu maksudnya karena yang ketangkep yaudah gitu dia menerima masa tahanannya aja ya karena gini Jit gua nggak mau ntar yang jadi malah lebih ribet di depannya nunggu tiga tuh pertama kedua kemarin polisi itu udah all unit parah di depan kan gua takut digempur di saat kita udah ramai yang yang lumpuh di depan pamkan eh jadi otak buat memikir ya udah gua serahin diri gua ngobrol sama polisi udah kelar gitu loh ternyata sebaliknya karena Imbron kan bilang ke gua semisalnya gua serahin diri dan segala macam ya udah dianggap ini selesaikan karena permintaan gue gini gua serahin diri gua mengaku gua minta limpahkan kesalahan pangeran dan juga bingung ke atas King Roger buat tanggung semuanya kenal gua aku juga gua komando di lapangan gan waktu itu untuk kedua kalinya Oh tapi mereka tetap batu mau lu mau ini lebih tepatnya atasannya yang mau luah macetung soal ya kemarin gua negonya tuh kita bertiga gua bilangnya bakal nyerahin diri bukan lu doang sebelum lu dateng tuh ngomong gugu-gugu-gugu Nah itu itu awalnya gue negonya kayak gitu ya gue denger kok gue denger semangat gini cuman gini Jid kalau misalnya kita iain hal itu secara langsung di bajingan-bajingan yang punya yuridiksi kota nginjak-nginjak kita di pulau karena gini pertama logikanya mereka tidak ada perjanjian yuridiksi dengan kita ngerti ya itu pertama karena perjanjian lama semuanya udah batal itu daripada Don Luis sendiri kok yang bilang gitu ke gua wali kota terus kedua alasan mereka masih jadi kita ya karena hari pertama terjadi peperangan itu yang mereka trik mundur dia kena itu lu sama gua sama Pangeran Cipung jadi apa namanya DPO gitu cuman kalau gua dengar daripada penjelasannya melakukan kemarin gua baru terbuka itu minda gua jadi kalau sebaliknya kita lakuin gini ke polisi besok-besok kita culik mereka kita suruh dulu mereka jadi tahanan pulau ini kan selama ini juga ke polisi kita bawa ke sana toh polisi langsung all unit juga pulau lebih tepatnya bisa aja kalau mereka menghukum gua dulu gue sampai merayu-rayu minta dipasang gelang anjing loh di gua biar lu bisa detect gua dimana gitu masih nggak dia cece Oh ini gue minta pintar-pintar inilah kebiasaan Pangeran Cipung Pangeran aslan namanya mulia main yang berasal dan ada di sini kok berdebat sama polisi jam 2 pagi nah itu gua enggak mau makanya gua enggak mau mengambil langkah sama Ajit ini takutnya kita mendahulukan yang mulai Sultan eh King dari aku sama aja aku menyerahkan diri aja biar nggak ribet aja ini mah nah maksudnya yaudahlah dihukum juga paling kali lima berapa lama sih enggak deh kayaknya kita bakal kelima deh gua cuma bikinnya gini jit gimana kalau ntar lu pada ditahani dihukum antara gua ikut dipukuh hukum lagi nih lu tinggal makanya kemarin tuh akurang kita nyerahin gini kemarin tuh sebenarnya kalau misalkan kita udah dapet cipung nih ya kan set dikasih kita balik ke belakang kalau kemarin tuh kita nggak tembakin ya udah kita ngendok aja nanti di kota-kota kita numpang sama pelaut aja gitu maksudnya buat kita bertiga aja jadi lagi tetep stay undercover gitu nah cuma kan kemarin kan hasilnya kan kita nembakin Nah kalau misalkan emang kita nembakin ya sebenarnya kolong biar pulaunya nggak ribet nih mau nggak mau gua macipung nyerahin diri yaudah dihukumkan kelar nih nah cuma masalahnya nih si Sultan katanya ngomong ngomong masih cipung katanya apun dia mau ngelakuin sesuatu ya Iya Iya maksudnya maksud gua itu jid gua nggak mau bukan kamu ini sebenarnya bisa kita stilu kayak gitu cuman gua mikirin kalau sampai itu terjadi ya kita udah memecahkan hal yang harus kita pecahin di pulau karena menurut gua yang kita lakuin itu memang enggak ada ini enggak ada salahnya mereka bener-bener menghalang yuridiksi mereka itu dan kita jadi nyangkut Ken apa aktivitas kita nah ya itu belum lagi tuh King masalah itu tuh yang yang kemarin tomei SP ngehe gue ditembakin lagi marah kaki SP kelar itu tuh padahal udah kita bilang tuh inisiasi udah selesai ini sekali doang nana gue keluar 12 orang tembakin dilacurin nama ESPN apa malam itu iya malam itu malamnya suhu-subuhnya gua disitu subuh itu rekan nih sebenarnya red velvet red velvet kontol ini sumpah agak lama gue jadi red devil dan di anjing pahal-pahal ditembakin men iya makanya itu bagi dimana kalian tembakin jembatan nganying eh gua bilang kalau mereka di sebenarnya triki men mereka nih setembakin men anak-anak gua gua udah dapet laporan tuh kemarin lagi nah gue tuh nyatuh pengajak lu berdua setnya kita sama-sama kan denger tuh mereka penjelasannya ini kayak gimana Cuma ini karena ada kayak gini udah nggak apa-apa dikelarin dulu aja ini berarti gimana pun kita mau nunggu bokap lu dulu apa gimana nih gua gua jujur gua jujur gua jujur gua mau menyerahkan diri aja dari kemarin aku udah mikirin karena aku janjikan semimron kan kalau nggak kemarin kemarin bentar gue telpon polisi mulu Halo coba pungutanya bokap lu pun dia mau tugasin hari ini enggak tuh nggak bisa dong hari ini dong nggak bisa gini-gini gini-gini aja gini aja kita gini aja tugasnya sekarang adalah gimana caranya lu lepas dari federal dulu kalau kita mau ngebersih nanti-nanti yang mudah sultan yang tengahin gimana nah gitu dah ya nggak usah iasba iasb 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 nih halo deh kita-kita ya dulu dah nying eh bentar gue ataupun balik ya gue lagi ngomong polisi bentar ya selagi juga iasb kita bayar tampang bisa aja deh ngeluarin dulu dari sini King ya maksudnya bukan iasb doang jit lompok kota lah intinya kan tadi lu bilang nggak mau ada pergerakannya kelihatan daripada pulau doang ya kan nggak mungkin dong polisi tahu satu kampul udah tahu gue nih di pulau gitu itu mau emangnya dia ini mau emangnya dia bantuin orang pulau anjing eh suruh balikmu lagi ke pulau kalau ke kota jadi gue ngerti gua maksud gua yaitu mungkin ada kali ya kalau nggak iasb mungkin ada bahamas ada segera guh ada siapa lagi